Hai ketemu lagi sama aku Nandia Nandia hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang menarik sebuah brand yang lagi naik down banget dari tahun kemarin apalagi kalau bukan The Originot aku yakin kalian pasti udah sering mendengar The Originot ini mereka tuh punya harga produk yang murah-murah guys tapi di satu sisi banyak juga yang bilang kalau kualitas produknya bagus gitu ya siapa yang nggak pengen gitu kan siapa yang nggak kepo dengan harga yang terjangkau banget kita udah bisa dapetin skincare yang bagus jadi brand ini pun viral jujur aku udah mantau The Originot ini dari tahun kemarin cuman masih ragu gitu buat cobain tapi makin kesini dilihat-lihat makin banyak yang suka ya sama produknya dan apalagi produknya kan udah BPOM juga so here we go aku udah cobain satu produknya mereka yang paling sering aku lihat di sosial media yaitu adalah pelembabnya The Originot Hyalucera Moisturizer aku udah cobain sekitar dua mingguan lebih dan di video ini kita bakal kupas sebagus apa sebenarnya produk ini The Originot Hyalucera Moisturizer untuk harga Rp40.000an kita dapet ukuran 50 gram jadi lumayan banyak dan untuk desain kemasannya juga cakep sih kayak clean minimalis gitu waktu produknya dibuka ternyata kita udah dapet spatula juga nih buat ngambil produknya cuman memang kita nggak dapet box ya jadi waktu datang itu ya kemasannya pot seperti ini yang udah di seal di bagian luarnya klaim produknya katanya bisa memperkuat skin barrier melembabkan dan menghidrasi kulit kering sampai iritasi dan bisa menjaga elastisitas tanpa bikin kulit kita berminyak karena dia tuh highlight ingredientsnya pakai Hyaluronic Acid, Ceramide, ada Chlorelina yang merupakan gabungan Chlorella dan Spirulina juga waktu aku cek kandungannya itu paling banyak sih kandungan untuk menambah hidrasi dan ngasih kelembapan yang ringan ke kulit sama ada beberapa kandungan untuk menenangkan kulit juga terus untuk kulit berjerawat juga bakal kebantu nih karena ada kandungan anti-inflamasinya guys produk ini nggak ada alkohol parfum paraben sampai nggak ada essential oil juga jadi aman untuk kulit yang cenderung sensitif buat ibu hamil juga nggak ada kandungan yang terlarang di sini tapi tetap saran aku sebelum pakai itu dikonsulkan lagi sama dokter kalian overall ingredientsnya ini cenderung basic ya guys bisa dibilang simple lah gitu tapi justru yang seperti ini itu bakal kepake banget menurut aku karena kalian mau pakai toner apapun serum apapun bahan aktif apapun itu masih masuk aja kalau pakai moisturizer ini jadi kayak pilihan yang tepat sekali kalau kita lagi bingung mau pakai tolmbab apa hari ini untuk isi produknya dia clear water gel gitu menurut aku aromanya juga klinis banget ya kayak alkohol guys padahal alkohol free nih produknya teksturnya banyak yang bilang serupa aloe vera dan jujur aku setuju sih mirip ya dia tuh kerasa ringan banget di kulit waktu dibawarin itu nggak terlalu berubah jadi wariri gitu jadi masih ada moshernya di permukaan tapi tenang aja setelah ditunggu gelnya itu bakal meresap dan nggak ada residu sama sekali nggak lengket pula yang aku rasain ya tiap pakai pelembab ini paling utamanya banget itu adalah efek rasa segernya itu sih mungkin karena hidrasinya lumayan kenceng ya jadi bisa nge-refresh kulit dan aku juga pernah pakai pelembab ini di atas kulit aku yang lagi ada jerawatnya disitu kerasanya nyaman-nyaman aja guys jerawat aku nggak kerasa perih nggak kerasa cenut-cenut juga cuman nih ketika kulit aku tuh lagi ada luka ketika kulit aku tuh habis pakai exfoliating toner nah disitu ada beberapa area kulit aku yang kerasanya agak anget-anget gitu untungnya sih anget-angetnya ini kayak bentaran aja nggak berlangsung lama sebentar habis gitu hilang oh ya karena pelembab ini tipikal yang hidrasinya itu lebih berasa daripada lembabnya jadi menurut aku untuk kulit yang normal cenderung kering atau kalian yang aktivitasnya banyak di ruangan ber-AC gitu ya ini menurut aku sih bakal kerasa kurang melembabkan tapi kalau untuk kulit yang normal cenderung berminyak ataupun kombinasi kayak aku pelembab ini bakalan kerasa nyaman kayak cukup aja gitu untuk sehari-hari nah setelah aku pakai menurut aku pelembabnya bekerja dengan baik sih jadi guys kulit aku tuh kan kombinasi ya antara dehidrasi di area pipi aku sama agak berminyak di area t-zone nah ketika aku rajin pakai ini dia tuh kayak mencukupi kadar air di kulit aku alhasil area dehidrasi aku tuh nggak rewel, nggak jadi beruntusan dan untuk area t-zone juga aman aku bisa setuju nih sama klaimnya tadi yang bilang kalau moisturizer ini bisa melembabkan tanpa bikin kulit jadi berminyak aku setuju banget bahkan aku pernah nyobain ya setelah pakai pelembab ini di layer sama sunscreen dan pergi keluar panas-panasan gitu motoran ternyata nggak bikin kulit aku jadi tambah berminyak guys bener-bener aman terus untuk efek menjaga elastisitas kulit ya kalau menurut aku pribadi sampai hari ini aku pakai menurut aku efek elastisitas kulitnya masih biasa aja sih guys nggak jadi kulit yang kenyal banget gitu enggak cuman yang aku notice kulit aku tuh jadi lebih lembut oh ya pelembab ini bisa digunakan pagi dan malam dan untuk urutan pemakaiannya itu bisa digunakan setelah toner dan serum atau kalau kalian nggak pakai serum setelah toner bisa langsung pakai pelembab ini Kak kalau misalkan aku habis cuci muka langsung pakai pelembabnya bisa nggak sih? menurut aku sih bisa-bisa aja ya tapi kalau aku pribadi minimal banget deh kalian pakai toner kenapa? karena moisturizer ini kan dia kerjanya kayak menghidrasi kulit banget gitu banyak kandungan hidratornya dan hidrator ini tuh kerjanya kayak menangkap air di permukaan kulit kita gitu loh kayak magnet air guys jadi kalau kita udah pakai toner duluan itu sumber airnya tuh banyak gitu dan ketika kita pakai pelembabnya dia bakal menyerap air itu lebih banyak dan kerjanya bisa lebih maksimal ke dalam kulit kita oke secara keseluruhan dari efeknya tadi kandungannya dan harganya yang Rp42.000an ini menurut aku Hyalucera Moisturizer ini tuh emang worth it sih guys kalau disuruh ngasih rating 1-10 aku bakal ngasih ratingnya 8 dia harganya udah sangat terjangkau dan untuk jadi pelembab sehari-hari tuh udah oke ya cukup gitu loh dan pelembab ini kan efek hidrasinya juga bagus banget jadi kalau kulit kalian ada masalah dehidrasi kayak kulit aku ataupun salah satu tandanya yang paling sering jadi masalah adalah beruntusan tipikal pelembab yang harus banget kalian coba adalah yang seperti ini nanti untuk link pembeliannya juga bakal aku tinggal di deskripsi ya jadi kalian bisa langsung cek dan ya segitu dulu reviewnya untuk hari ini dan buat kalian yang udah pernah cobain juga boleh dong di share pengalamannya di kolom komentar karena pasti bakalan bermanfaat banget sih bagi yang baca komentar kamu guys dan kira-kira produk The Origin Note mana lagi yang harus aku coba boleh tinggalin di kolom komentar juga ya so ya makasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya guys bye